Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Kiai Haji Rudfi Baswari mengingatkan bahaya munculnya Aswajah Rasa Nasrani Atau biasa disebut Aswarani Yang merusak akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan bertentangan dengan ajaran Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asyari Mayoritas pemahaman Aswarani itu lebih dekat dengan pemahaman kaum orientalis liberal Barangkali bisa juga dikategorikan termasuk kelompok muslim Ahoker Kata Kiai Lutfi dalam pernyataan kepada wartawan pada hari Senin 6 Januari Kata Kiai Lutfi, Aswarani mengaku beragama Islam namun gandrum dengan tokoh-tokoh kafir Mereka beridentitas Islam namun sangat rajin membela kelompok non-muslim Jelas Kiai Lutfi Menurut Kiai Lutfi, kelompok Aswarani ini jika melihat ada kesalahan dalam ajaran Islam Maka dengan serta-merta akan dijadikan bahan ejekan dan olok-olok Dengan tujuan demi kehancuran Islam dan umat Islam Kiai Lutfi mengajak umat Islam terus berjuang dan tetap istiqomah Menjalankan ajaran Aswaja yang murni sesuai ajaran para wali Songo Serta selaras dengan pemahaman Bahashim Ashari Walaupun mendapat serangan demi serangan dari penganut paham non-Aswaja Seperti serangan dari para penganut Wahhabi Salafi, Syiah Iran, Sepelis Barat, Komunis Cina Warga NU di tengah pertempuran Aswarani vs Aswarabi Bus Lutfi bilang tinggal tunggu waktu saja Miris Baru kali ini nah diingin berharapan dengan fenomena baru yang menyodok wilayah Akhidah Di berbagai grup WhatsApp misalnya Beredar Meme Aswarabi, Aswaja Rasa Wahhabi Dan juga Aswarani, Aswaja Rasa Nasrani Selain itu yang miris yaitu Meme NU Cabang Kristen dan NU Cabang Protestan Bermula dari semangat uluah wadhaniyah kebangsaan yang keliru Kemudian mengultuskan Nusantara Membuat Islam Nusantara Lantas anti-Arab, fobia terhadap Islam dengan bangga menstigma radikal Yang tidak sejalan disebut radikal mengikut Wahhabi Demikian disampaikan ke Yajul Fibaswari yang dicap sebagai Aswarabi Kepada redaksi Duta.co Jumat 27 Desember Selanjutnya tegas ke Sultfi, panggilan akrabnya Mereka mencari dalil toleransi berlebihan terhadap para orang kafir Bergaul akrab dengan mereka Kemudian lahirlah komunitas lintas agama Berikutnya mencari dalil yang paling ngeringan Terkait ucapan selamat ke kafiran Natal Sekarang santri-santri sudah diajak ikut hadir-hadir merayakan Natal Hingga mereka bangga Salfi saat memeriahkan ritual gereja Kalau sudah begini kita tinggal menunggu waktu saja Generasi kita akan mudah pindah agama Ini warning Al-Quran jangan dilawan Jelasnya sambil mengutip surat Al-Baqarah ayat 120 Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rido kepadamu Hingga kamu mengikuti milah atau agama mereka Ya barangkali tahun 2019 Pertama kali kita saksikan ada ratusan santriwati pasuruan Yang kompaknya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2020 Ada kesan NKRI akan bubar kalau mereka tidak mengucapkan selamat Natal Padahal selama ini harmoni antaragama yang berjalan baik-baik saja Selam sejahtera bagi kita semua Kami keluarga besar pondok pesantren ngalah Dan nyayasan darut takwa Mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2020 Dengan serempat Mari kita rajut persaderaan demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Demikian video ratusan santri perempuan yang beredar di WhatsApp grup ini Menghancurkan akidah warga NU Di kediri lain lagi Ibu-ibu berjilbat disebutnya muslimat NU Ikut merayakan Natal di gereja Kristen Jawiwetan atau GKJW Ini kemudian diviralkan melalui media sosial Sampai-sampai Bunyai Hajarili Muhibbah, Ketua PC Muslimat dan Bunyai Atika Anwar Sekretarisnya Serta Ketua PC Fatayat Mariam Merasa perlu melakukan klarifikasi Menariknya Dalam klarifikasi itu Pimpinan muslimat NU dan juga Fatayat NU Mengajak langsung Ibu Puspo Indah Sampang upload video kepada Duta.co dijelaskan Bahwa itu semua dilakukan oleh kelompoknya Atau anggota Sanggar Chandra Kirana Bukan Ibu-ibu muslimat NU Astagfirullah Menurut Gus Lufi Ini adalah sebuah proses Bagaimana mereka menghancur leburkan fondasi dasar akidah umat Islam Kalau sekarang mereka masih ditunggui ulama-ulama sejati Yang sangat hati-hati menjaga akidah Dan tidak silau dengan harta Lalu bagaimana kalau mereka ini sudah ditinggal oleh para ulama sepuh Karena itu kita tidak boleh lelah Tidak boleh mundur untuk melawan semua penyesatan ini Meski harus dituduh sebagai pengikut Wahabi Karena itulah senjata kaum liberal Kaum Yahudi untuk menghancurkan warga NU Sedikit-sedikit Wahabi Tegasnya Siap hadang kiai sas di muktamar Gus Aam bilang kondisi NU sangat parah Sepertinya tinggal logo Semangat Haji Agus Lahul Aam Wahi Pohab Menghadang Kiai Haji Said Akil Siroj Sas tampil lagi dalam muktamar ke-34 NU Di Lampung Oktober 2020 mendatang Kian menguat Menurut Gus Aam penggilan akrabnya Kalau mau memperbaiki NU Maka syarat pertama dan utama adalah Jangan pilih lagi Kiai Said Akil pada muktamar NU mendatang Mengapa? Lihat sendiri semakin hari NU semakin parah Sekarang orang terbesar di Indonesia ini Seperti tinggal logonya saja Lalu dimana-mana tokoh-tokoh sentral PBNU NU jadi bulan-bulanan Semuanya diam Rois Am serta mustasir PBNU Tidak terdengar suaranya Jelas Gus Aam Putra Al-Mahfurullah Kiai Haji Wahib Wahab Kepada Duta.co Pada hari Senin 30 Desember Menurut Gus Aam Pihaknya sengaja berbicara keras Karena tidak tega melihat NU dipermainkan Organisasi yang didirikan Para masyahi dengan ikhlas dan penuh Rialboa ini Sekarang menjadi tunggangan politik praktis Sekedar tahu para giai kultural NU Serta Habaib Menangis menyaksikan ini Sampai ada ajakan mengamalkan Ya jabar ya kohar Dengan harapan siapa saja yang mempermainkan NU Semoga mendapat keadilan dari Allah SWT Ini protes keras kepada para ulama dari pesantren Tegasnya Ditanya apa saja kekeliuran PBNU Gus Aam menjawab Banyak Setidaknya pertama ketika ketua umum PBNU Said Agil Sibuk memprotes janji pemerintah tentang kredit murah Ini memalukan Apa hanya dengan kredit murah Untuk membantu ekonomi nahdiin Saya justru khawatir Ini menjadi bagian dari upaya kapitalisasi suara nahdiin di Pilpres Buktinya pasca itu ada kekecewaan Merasa ditinggalkan Tegasnya Kedua Pintu pemberdayaan ekonomi umat Tidak hanya melalui kredit murah Banyak hal bisa dilakukan oleh PBNU Termasuk kerjasama dengan perusahaan swasta yang profesional Pemberdayaan lewat kooperasi Kiai pesantren resah Ketiga Isu radikal Disini NU larut permainan orang Apalagi isu ini hanya untuk menyudutkan umat Islam Mestinya sebagai orang master besar NU bisa mengayomi semuanya Mendekati mereka yang dituduh radikal itu Bukan malah memusuhi Menghinakan Apalagi sampai membubarkan pengajian mereka Jelasnya Keempat NU sekarang ikut sibuk menakut-nakuti warganya Dengan isu perang saudara Seperti di Suriah Saya tuh heran Sampai hari ini masih ada pengurus NU Yang sibuk menakut-nakuti nahdiin Dengan perang saudara Seperti di Suriah Narasi sesat seperti ini mestinya disudahi Terangnya Kelima PBNU kelihatan Membiarkan tumbuh suburnya paham-paham sesat Seperti Syiah Moktazila dan paham liberal Ini tuh meresahkan Kiai-Kai pendok pesantren Katanya Keenam ada pembelokan organisasi NU Dari Ashabullah Hak Menuju Ashabullah Koror Pembelokan itu disampaikan secara terbuka Terang-terangan Anehnya semua pengurus Diam Padahal dengan begitu NU menjadi Ashabullah Koror Pemangku kebijakan Itu sama saja melepas NU Dari hitohnya NU menjadi kuda Tunggangan politik praktis Ini pun harus dilawan Jelas Gus Aang Cucu pendiri NU bilang NU sedang sakit parah Agus Salahul Aam Wahib Alias Gus Aam Yang merupakan cucu dari pendiri Nahdatul Ulama Wahab Ashabullah Menilai bahwa PPNU sedang mengidap Sakit yang parah Ia mengaku Sangat menyayangkan kondisi tersebut Mengingat NU lahir Dari perjuangan Para pendahulunya Saat ini NU betul-betul Dalam keadaan sakit Kalau saya bilang Sakitnya parah sekali Katanya saat menghadiri Peringatan maulid nabi Yang dikelar oleh Partai Keadilan Sejahtera Minggu 29 Desember Bukan tanpa alasan Gus Aang Melantas mebeberkan Kondisi yang mencerminkan Sakit parah tersebut Pertama Organisasi Islam Yang berdiri Sejak tahun 1926 Itu terpecah Menjadi dua kubu Yaitu kubu struktural Atau pengurus Organisasi yang tergabung Dalam pengurus besar Nahdatul Ulama Atau BPNU Dan kubu kultural Merujuk kepada Anggota yang tidak Menjadi pengurus Gus Aang Menilai Anggota kubu struktural BPNU Cenderung melahirkan Kebijakan Yang melanggar Anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Atau ADART Dia mengaku Tengah merancang Pertemuan Kiai dan Suryah Tokoh ulama Keturunan pendiri NU di Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Dan DKI Jakarta Duna membahas Perkembangan NU terkini Rencananya Pertemuan di Jawa Timur Diadakan pada Februari Mendatang Lalu menyusul Pertemuan di Jawa Tengah Pada Maret Pertemuan Kiai dan Suryah Dilanjutkan pada April Di Jawa Barat Kemudian hasil akhirnya Akan dibawa Ke DKI Jakarta Ini yang saya sangat prihatin Betul Kami sudah kaji Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Kami bisa dialog Komunikasi Dan musyawarah Dengan PBNU Bahwa yang dilakukan Di kepengurusan PBNU Banyak yang keliru Salah dan melanggar ADART NU Papernya Kedua jalan NU Yang merujuk Kepada Ahlus Sunnah Wal Jamaah Telah banyak disusupi Oleh mazab tertentu Akibatnya Melancang dari kaidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu sendiri Dulu lanjut Kus Aam Angkota NU Senantiasa menjaga kerukunan Dalam tubuh NU sendiri Maupun dengan organisasi lainnya Seperti Muhammadiyah Untuk mengatasi kondisi tersebut Kus Aam mengaku Tengah merencanakan Pembentukan Komite Hitoh Yang nantinya bertanggung jawab Untuk membawa NU Kembali pada Hitoh Atau ceti dirinya Dia berharap Para Kiai dan Suryah Dapat ikut serta Dalam muktamar NU Yang diselenggarakan Pada Oktober 2020 mendatang Sehingga kami bisa mewarnai Bisa membentuk NU Harus kepada jati dirinya Dan Hitohnya Sehingga kami bisa berjuang Seperti dahulu kala Katanya Redaksi pun sudah berupaya Menghubungi ketua Tengfizyah PBNU Robikin M.Has Untuk menanggapi Pernyataan Kus Aam Namun yang bersangkutan Belum juga merespon Terima kasih. Terima kasih telah menonton!